Intro Naas menimpa Rizki yang saat itu sedang melintas di daerah mayoritas geng Alastor yang secara mendadak dikeroyok. Rizki pun tidak sadarkan diri ketika salah seorang pemuda mengusuk bagian punggungnya dengan gunting. Geng Alastor melampiaskan amaranya karena sebelumnya geng Bain Crow pernah melakukan pemukulan terhadap kelompoknya. Ibu kandung Rizki sama Sia mengaku anaknya dianiaya oleh beberapa pemuda dengan memukul dan menusuk-nusuk badan anaknya memakai gunting yang mengakibatkan anaknya kritis. Anak ibu kenapa ya bu? Di keroyok bikin orang lah. Tauran ya bu ya? Enggak, dia belum dari pelabuhan. Tiba-tiba datang itu 8 orang lah mengadang dan semua. Gimana kondisi anak ibu? Kritis. Luka apa saja yang ada di tubuhnya bu? Tulangnya itu, terangnya patah lah kurangnya semalam. Di bahunya ditikam, lengan ini ditikam, di belakang ini diompok pakai broti, patah tulangnya itu. Tulangnya patah ya bu ya? Tulangnya patah. Apa harapan ibu kepada pihak kepolisian? Diukum lah sangat seberat-beratnya dia mengapa meniayakan anak saya lah. Polsek Labuhan Ruku kini telah mengamankan 5 orang pelaku, 3 orang diantaranya masih di bawah umur. Sedangkan pelaku yang menusuk dengan gunting masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Salah seorang pelaku, Muhammad Rizki mengatakan, geng Alastor yang ada di Tanjung Tiram sebelumnya sudah ada konflik dengan geng Brain Crow. Pada saat pemukulan, dirinya hanya memukul satu kali pada bagian wajah korban. Alastor itu geng dari mana itu? Geng dari apa? Dari dulu pak. Kampung apa namanya? Kartini. Kartini? Desa? Kelurahan. Kelurahan ya? Iya pak. Emang udah lama kalian berseturuh itu? Iya pak. Jadi kan apa terdendam kalian gitu? Dendam tidak pak. Cuman jumpu-jumpu gitu aja. Sebelumnya kalian udah pernah hajar harang tuh nggak? Pernah pak. Iya. Lalu kalian bikin belas dendam lagi gitu ya? Iya pak. Lagi ngapain dia teman itu yang kalian hajar? Kali itu aku baru aku kediaan datang pak. Aku kediaan datang. Engkau mungkul berapa kali? Satu kali pak. Bagaimana kau mungkul? Bagi sini aja pak. Polsek Rabuhan Ruku masih menahan kelima pemuda yang melakukan pengeroyokan dan penusukan di maapolsek Rabuhan Ruku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan tegas ini dilakukan oleh pihak kepolisian agar kedepannya tidak terjadi kembali tawuran dan perkelahian antar geng di Tanjung Tiram. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.